Assalamualaikum, Hai Hari ini aku mau buat puding roti apel atau apple bread pudding Bahan-bahannya cenderung mudah didapat dan bikinnya juga super gampang dan super simple banget Jadi langsung kita mulai aja yuk Bahan-bahannya adalah 5 buah apel, 6 lembar roti tawar, 50 gram kismis 3 putir telur ayam 3 sendok teh kayu manis bubuk 2 sendok makan tepung maizena 8 sendok makan brown sugar 350 cc susu cair Nah pertama-tama kita pecahkan dulu telurnya Disini saya menggunakan mangkuk kecil karena takut kalau telurnya busuk Jadi satu-satu saya pecahkan di mangkuk kecil Nah setelah telurnya di pecahkan semua kita masukkan susu Nah kemudian masukkan 2 sendok teh kayu manis bubuk Kemudian masukkan 2 sendok makan brown sugar ke adonan susu Nah sekarang kita kocok adonan susunya dengan telur Jadi dikocok sampai telurnya benar-benar menyatu dengan susunya ya Nah kalau sudah kita sisihkan dulu adonan telurnya Nah ini tadi apelnya sudah saya kupas dan sudah saya potong-potong kecil Sekarang mau ditambahkan dengan 2 sendok makan tepung maizena Kemudian ditambahkan dengan 6 sendok makan brown sugar Kalau memang tidak punya brown sugar bisa menggunakan gula biasa Atau kalau ada gula merah bisa juga pakai gula merah Kemudian tambahkan 1 sendok teh bubuk kayu manis Nah ini kita aduk rata donan apelnya Nah setelah itu kita masukkan kismis Ini kismis juga optional ya Kalau nggak ada nggak apa-apa bisa di skip Nah ini kita aduk lagi kismis dengan apelnya Jadi kismisnya ntar merata Nah ini kita ambil sedikit adonan apelnya Untuk taburan di atasnya nanti Ambil kira-kira 3 atau 4 sendok makan Nah kemudian kita sisihkan Nah ini adalah adonan susunya tadi Yang sudah dicampur dengan telur Nah ini rotinya sudah saya potong dadu Seperti ini Nah ini mau kita masukkan ke dalam adonan susunya Nah dimasukkan ke susunya Sekarang kita aduk yang rata aja Nah ini sudah diaduk rata Sudah menyerap semua susunya ke dalam rotinya Nah ini rotinya ini mau kita tuang lagi ke adonan apelnya Kemudian diaduk lagi yang rata Jadi roti dan apelnya ini benar-benar tercampur Nah ini sudah tercampur rata seperti ini Kita tuang ke dalam pinggan tahan panas Nah ini sudah selesai dituang ke dalam pinggannya Tinggal diratakan saja Nah kemudian diatasnya kita taruh adonan apel yang tadi kita sisihkan Kita ratakan diatasnya seperti itu Nah sudah deh Ini siap untuk dipanggang kurang lebih 25 menit sampai 30 menit Sampai adonannya semua menyatu Nah ini kita masukkan dulu ke dalam oven Nah ini dia puding roti apel atau apple bread puddingnya sudah siap untuk dinikmati Hmm harum banget Gampang banget ya buatnya teman-teman Jadi jangan lupa buatnya di rumah Cocok banget loh untuk hidangan berbuka puasa Dan jangan lupa juga untuk di like, subscribe, dan share ke media sosial kalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih